Kecelakaan, bencana, dan kosialan bisa datang kapan aja? Tapi kita nggak bisa melarikan diri dari bencana kecuali ada keajaiban. Tapi keajaiban yang dialami oleh beberapa orang yang akan TSP bahas kali ini membuktikan kalau keberuntungan benar-benar ada lho. Yuk kita tonton videonya! Inilah keberuntungan seseorang yang tertangkap kamera. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa banget. Hampir ditabrak mobil Tingkah laku anak kecil memang sulit diprediksi ya guys. Kita sebagai orang tua juga harus terus mengawasi. Lengah sedikit aja bisa jadi sama dengan yang ada di video ini. Bocah yang berbaju hitam ini nyaris tertabrak oleh mobil yang merekamnya. Dengan polosnya yang menyeberang menggunakan skuter tanpa rasa takut. Untung aja para pengendara mobil langsung berhenti. Waduh-waduh. Hampir ditabrak pesawat Seorang pilot Amerika bernama Tom Richard masih mengalami nasib yang baik nih. Kepalanya nyaris terluka saat pesawatnya ditabrak oleh sayap pesawat beserta lainnya di Kompetisi Nasional Championship Air Race ini. Hal ini bermula ketika ia menyadari kerusakan mesin pesawatnya. Saat berada di landasan, dia memberi bicara kepada petugas perlombaan. Tapi sayangnya pesan itu hilang. Dari kejadian ini untungnya cuma tangan kanan Richard aja yang terluka guys. Hampir dimakan ikan paus Menyaksikan hewan laut seperti paus adalah momen yang amat langka dan pastinya menyenangkan ya guys. Tapi pernah kebayang gak sih kalau kita hampir dimakan ikan paus itu? Hal ini pernah dialami oleh dua orang penyelam saat berenang di Central California Coast Divers. Ketika mereka berenang di antara ikan-ikan kecil untuk makanan paus tersebut, secara tiba-tiba dua paus bungguk muncul dan hampir melahap mereka tuh. Ngeri banget ya guys. Hampir Jatuh Dari Tangga Sebuah keberuntungan berpihak pada anak ini. Insiden yang terekam CCTV di salah satu tempat di Malaysia ini memperlihatkan seorang ibu dan anak keluar dari lift bersama seorang tukang pos. Terus guys, ia dan anaknya berhenti tepat di luar kantor tersebut sambil berbicara di telpon dengan seseorang. Saat ia lengah, sepersekian detik sang anak berjalan ke pinggir pagar dan terjatuh. Untungnya, sang ibu langsung refleks dan berhasil menyelamatkan anaknya dengan memegang kakinya. Fyuh, syukurlah. Mobil hampir masuk ke lubang besar Hujan deras melanda kota Yan'an di barat laut Cina pada 11 Agustus 2018 lalu dan menyebabkan jalan ambruk dan menciptakan lubang besar yang mengerikan di tengah jalan guys. Akibat kejadian itu, satu mobil tergantung dan hampir jatuh ke dalam lubang tersebut. Untungnya, masyarakat bekerja sama menarik mobil tersebut menggunakan tali. Yuh, untung aja masih bisa diselamatkan ya guys. Hampir tertimpa reruntuhan gedung Sekarang, banyak negara yang sudah menerapkan aturan perubahan gedung jika sudah tua. Perubahan gedung-gedung ini biasanya akan banyak orang yang menyaksikan dengan jarak batas aman. Tapi berbeda dengan pria yang satu ini guys. Di dalam video itu, seorang pria dengan tenang duduk di reruntuhan dan sedang mengamati pekerjaan pembongkaran sebuah bangunan tua yang persis di depannya dengan jarak yang sangat dekat. Ketika sedang santai melihat, eh tiba-tiba gedungnya mulai roboh karena pilar tersebut sudah tidak sanggup menopang. Untungnya, pria itu bisa dengan cepat menyelamatkan diri. Nah, kalau yang ini jangan dicoba deh guys. Bener-bener nantangin maut banget. Hampir tertabrak kereta Kejadian yang satu ini bener-bener bikin kita dek-dek ser nih guys. Gimana enggak? Sebuah truk tiba-tiba berhenti di tengah-tengah jalur kereta api di karet Jakarta Pusat. Apalagi, sopir rupanya masih berada di dalam truk tersebut sementara kereta perlahan mendekat. Untungnya dengan cepat, warga mendorong truk itu. Wah, salut banget nih sama warga Jakarta. Hampir tertembak Kalau kejadian yang dialami tentara yang satu ini bener-bener beruntung banget ya guys. Seorang prajurit dari pasukan militer Polandia yang sedang memegang senjata hampir saja ditembak oleh teman yang berada di belakangnya. Untungnya peluru tersebut hanya mengenai topi baret yang dipakainya. Leta aja tuh guys, jarak peluru dengan kepalanya bener-bener deket banget ya. Hampir tertimbun salju Sebuah video dokumenter merekam kejadian ketika seorang pria bernama Alphonse Garcia sedang bermain ski di pegunungan Pirenis. Tapi ketika ia sedang menunjukkan bakatnya bermain ski, tiba-tiba longsoran salju turun dan mengejar Alphonse dengan ganasnya. Untungnya Alphonse bisa lebih cepat dari longsoran salju itu dan ia bisa selamat. Menegangkan banget ya. Hampir masuk kolong mobil. Sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan raya Belarus ini menegangkan banget loh guys. Kecelakaan ini terjadi ketika sebuah mobil beralih ke jalur sebelah kiri persis ketika sebuah sepeda motor melakukan manuver yang sama dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Hasilnya seharusnya tragis, tapi malah luar biasa. Setelah mengenai bagian belakang mobil, pengendara sepeda motor ini melakukan lompatan penuh di udara dan entah bagaimana mendaratkan kaki terlebih dahulu di atas atap mobil. Ajaib! Luar biasa banget ya guys dengan kejadian-kejadian yang nyaris saja merenggut nyawa. Mana yang jadi favorit kamu? Komen dong! Arigatou gozaimasu!